P.S.S. Sleman nekat ambil risiko, rumornya coba gaed winger tua asal Argentina milik Madura United. Tak dapat dipungkiri usia menjadi faktor besar yang memengaruhi performa para pemain sepak bola saat merumput di lapangan hijau. Baru-baru ini beredar rumor bahwa P.S.S. Sleman tertarik mendatangkan pemain asing milik Madura United yang sebenarnya sudah berumur alias tua. Dikutip Tribun Wow, akun gosip sepak bola Ed Kandabol menginformasikan rumor bahwa pemain berdarah Argentina milik Madura United kini tengah dilirik oleh P.S.S. Sleman. Pemain tersebut adalah Esteban Vizcara yang kini sudah memasuki usia 37 tahun. Sebagai perbandingan, Esteban seumuran dengan Fadil Sausu, Ahmad Bustomi, Victor Iqbonevo hingga Haryono. Bermain di posisi sayap kiri alias left winger, Esteban sudah bermain di 28 pertandingan membela Madura United di Liga 1 musim 2022-2023. Selama musim 2022-2023, Esteban mencetak 1 gol dan 5 asis. Sebagai pemain yang sudah berumur, Esteban tergolong mendapat banyak jatah bermain. Ia menjadi starting sebelah sebanyak 20 kali dengan total 1731 menit bermain di Madura United. Tak dapat dipungkiri Esteban juga menorehkan prestasi yang cukup mentereng di klub-klub sebelumnya. Persib Bandung, 56 pertandingan, 4 gol dan 3 asis Arema FC, 39 pertandingan, 8 gol dan 2 asis Sriwijaya FC, 32 pertandingan, 11 gol dan 4 asis Madura United FC, 32 pertandingan, 1 gol dan 5 asis Semen Padang FC. 6 pertandingan tampaknya PSS Sleman berpotensi untung besar jika Esteban bisa mempertahankan performanya saat merumput nanti. Namun di saat yang sama, Esteban juga semakin hari akan semakin menua yang mana akan memengaruhi fisiknya. Marilah kita saksikan video selanjutnya, dari Studio Rocha TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!